Sapi di sawahan Klaten tercebur sungai 15 meter saat ditinggal pemilik bersih-bersih kandang. Tali pengikat sapi diduga lepas yang kemudian membuat sapi itu terjatuh ke dalam sungai. Sapi jenis simental milik Dalimin Harto Suyono itu masuk ke dalam sungai sedalam 15 meter. Dalimin mengaku sapinya tercebur sungai saat diikat ke sebuah pohon usai dimandikan. Alangkah kagetnya Dalimin saat akan mengambil sapinya. Dia yang telah selesai bersihkan kandang tiba-tiba mendengar suara keras dari sungai. Saat ini, Damkar Klaten masih berusaha mengevakuasi sapi dari sungai. Butuh kehati-hatian dalam menyelamatkan sapi berbobot dua kuintal ini.